Saya mampu menghadapi semua ini dan sekarang bisa membacakan di depan majelis hakim yang mulia dan masyarakat yang menyaksikan persidangan ini. Membajakan sebuah surat, sebuah nota pembelaan pribadi saya. Semoga pembelaan ini dapat didengar secara utuh dan dipertimbangkan dengan jernih sebelum terlalu jauh menghakimi saya atas segala tuduhan kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Dari balik jeruji di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung dengan tertatih-tatih mengumpulkan energi yang tersisa, saya tuliskan sebuah surat untuk siapapun yang mau membaca dan mendengarkan dengan hati. Sebuah nota pembelaan dari seorang perempuan yang disakiti dan dihujam jutaan tuduhan, stigma, fitnah atas apa yang tidak pernah dilakukan. Sebuah nota pembelaan seorang ibu yang dipisahkan paksa dari anak-anaknya hanya dengan dasar tuduhan yang rapuh dan mengadang-adang. Huruf demi huruf dan setiap kata yang saya tuangkan di sini mengalir membawa ingatan pada orang-orang tersayang di luar sana, khususnya anak-anak di rumah dan di sekolah, suami yang telah ratusan hari berpisah sejak ditahanan di Mako Brimob, hingga orang tua dan seluruh sahabat yang juga ikut merasakan derita yang kami alami. Namun lebih dari itu, coretan pena di lembar kertas putih ini berulang kali saya rasakan seperti irisan luka yang disobek paksa kembali dan seperti pisau yang disayatkan lagi pada perih luka yang belum pernah sembuh hingga saat ini. Berkali-kali, yaitu ketika saya harus menjelaskan apa yang terjadi pada sore hari di rumah kami di Magelang, 7 Juli 2022 lalu. Saya mengalami kekerasan seksual dan dianiaya oleh orang yang selalu kami percayakan dengan sangat baik yang kami anggap keluarga. Kejadian sangat pahit yang justru terjadi di hari pernikahan kami yang ke-22. Di sisi lain, jutaan hinaan, cemoh, bahkan penghakiman telah dihujamkan kepada saya. Bahkan dalam perjalanan setelah persidangan, saya melihat dari mobil tahanan banyak sepanduk berisi makian dan paksaan agar majelis hakim menjatuhkan hukuman-hukuman yang menakutkan. Hukuman yang tidak sanggup saya bayangkan. Tidak sedikit pun pernah terpikirkan peristiwa memalukan ini terjadi merenggut paksa kebahagiaan kami. Seringkali saya merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini lagi. Namun saya bersyukur, ingatan tentang pelukan, senyuman, bahkan air mata suami dan anak-anak menolong saya ketika dunia seolah tak lagi menyisakan sedikitpun harapan akan keadilan. Begitu juga bayangan tentang apa yang diajarkan almarhum ayah saya puluhan tahun lalu untuk tetap tegar menjalani kehidupan. Majelis Hakim Yang Mulia, kalaulah saya boleh berharap jika Tuhan mengizinkan semoga saya bisa kembali memeluk putra-putri saya. pelukan yang paling dalam merasakan hangat tubuh mereka dalam kasih sayang seorang ibu. Yang Mulia, apa yang saya sampaikan di surat ini bukanlah pembenaran ataupun sangkalan terhadap peristiwa yang saya alami. Sesuatu yang tidak pernah saya inginkan sedikitpun tidak pernah. Sebuah kejadian yang akhirnya merenggut kebahagiaan keluarga sekaligus kehormatan saya sebagai perempuan. Surat ini saya tulis sebagai penjelasan saya secara langsung di depan persidangan yang sangat terhormat ini. Bahwa saya tidak pernah sekalipun memikirkan apalagi merencanakan ataupun bersama-sama berniat membunuh siapapun. Majelis Hakim yang mulia para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati. Pada hari ini saya sebagai perempuan dan istri dari Bapak Ferdi Sambo seorang ibu dari empat orang anak yang harus saya tinggalkan untuk menjalani proses hukum sebagai terdakwa pembunuhan berencana yang bahkan minggu lalu saya telah dituntut pidana penjara selama 8 tahun. Di saat proses hukum yang berjalan mencari keadilan bagi korban saya dihadapkan dengan tudingan serta fitnah oleh banyak pihak dari berbagai kalangan masyarakat. Bahkan pejabat publik yang ikut beramai-ramai membantah dan mengucilkan saya sebagai korban kekerasan seksual. Majelis Hakim yang mulia dengan tuduhan sebagai pelaku pembunuhan berencana yang sampai saat ini tidak saya fahami tidak pernah saya menyangka pada tanggal 8 Juli 2022 bisa terjadi. Konstruksi yang dibangun dengan menambah aspek perselingkuhan rasanya tidak pernah cukup untuk mendakwa saya sebagai pelaku pembunuhan berencana namun juga menuding saya sebagai perempuan tidak bermoral. Untuk itu pembelaan saya hari ini akan saya mulai dengan menceritakan secara singkat riwayat hidup saya. Majelis Hakim yang mulia para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati. Saya dilahirkan dari rahim ibu seorang pendidik dan sosok ayah seorang tentara. Saya sangat terkesan bagaimana ibu saya yang seorang guru SMA mengajarkan ketulusan dan nilai-nilai kehidupan. Sementara dari ayah saya belajar tentang kedisiplinan dan ketegaran dari setiap tantangan hidup yang saya alami. Ayah saya Purna Wirawan dengan pangkat Brigadir Jenderal TNI Angkatan Darat. Terakhir beliau menjabat sebagai Direktur Seni Angkatan Darat Mabes Angkatan Darat. Dan kecintaan beliau terhadap tanah air juga sangat kuat dalam ingatan kami anak-anaknya. Meskipun saya perempuan kedua orang tua saya menuntut semua anak-anaknya memprioritaskan pendidikan. Saya menyelesaikan S1 di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti Jakarta. Selanjutnya, saya melanjutkan pendidikan di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Semangat dari orang tua telah mendorong saya untuk selalu berprestasi. Di antara peserta didik, termasuk ketika saya menempuh pendidikan di luar negeri, saya mendapatkan penghargaan, menambah semangat dan rasa cinta terhadap dunia pendidikan. Saya banyak belajar dari kedua orang tua tentang nilai hidup, kesetiaan, ketegaran, serta mencurahkan perhatian penuh terhadap keluarga. Hingga saat ini, nilai hidup mereka adalah inspirasi sepanjang hidup yang tidak akan pernah saya lupakan. Apalagi hidup sebagai anak dalam keluarga tentara, kedisiplinan, ketegaran, dan kesabaran selalu menjadi landasan yang menguatkan saya dalam menjalani hidup ini. Dari ibu, seorang guru SMA, saya belajar mengasihi, berbuat baik untuk siapa saja, dan dipacu untuk mendapatkan pendidikan sebaik-baiknya. Dari lubuk hati yang terdalam, izinkan saya berterima kasih kepada ayah dan ibu saya yang sudah mendidik, mengasihi, dan memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik dalam hidup saya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ibu saya harus bersedih dikarenakan peristiwa yang saya alami. Majelis Hakim Yang Mulia, dalam usia belasan tahun, saat saya sekolah di SMP Negeri 6 Makassar, Tuhan mempertemukan saya dengan Bapak Ferdi Sambung. Saat itu, sewajarnya siswa SMP, kami berinteraksi sebagai teman sekolah, belajar bersama, bermain, dan bersendagurau. Kemudian saya melanjutkan sekolah di SMA yang berbeda. Sekalipun demikian, kami tetap menjalin komunikasi dengan baik. Selanjutnya, Bapak Ferdi Sambung menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian Semarang. Hingga kemudian, kami dipertemukan kembali, disatukan, dan mengucap janji setia dalam pernikahan di Altar Gereja pada tanggal 7 Juli 2000. Saya sangat bersyukur, bangga, dan bahagia memilih seseorang yang saya cintai, Inspektur 1 Ferdi Sambo, Sarjana Hukum, sebagai pasangan hidup saya. Saat itu, suami saya masih menjalankan tugasnya di Pores Jakarta Timur. Sejak saat itu, saya memasuki hidup baru sebagai seorang istri polri, seorang bayangkari. Menjadi istri polisi, mengajarkan saya untuk senantiasa menjalankan multiperan dan tanggung jawab, baik kepada keluarga dan juga organisasi bayangkari secara seimbang. Saya belajar tentang bagaimana istri harus mendampingi suami dan mendapat bimbingan dan pengalaman dari para senior di bayangkari. Selain itu juga, kita berbagi suka dan duka dalam mendampingi suami tercinta, mendapatkan berbagai ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Tekad saya pun dalam berorganisasi bayangkari adalah melayani bukan untuk dilayani. Saya juga harus belajar merayakan dan memahami situasi yang mewajibkan suami untuk mendahulukan pelaksanaan tugasnya melayani masyarakat. Bahkan dalam sebuah kondisi tertentu, suami saya pergi menjalankan tugas saat kami sedang membutuhkan dan merindukannya. Sebagai istri polisi, saya paham dan harus ikhlas merelakannya. Karena kecintaan terhadap keluarga tumbuh bersama dan sama besarnya dengan kecintaannya terhadap institusi polisi. sebagai seorang bayangkari saya juga memahami pendidikan adalah hal yang utama. Dengan pendidikan dapat dibentuk karakter agar mampu bertahan di setiap keadaan. Maka ketika saya mendampingi Bapak Ferti Sambung saat dipercayakan untuk memimpin Kapolres di Jawa Tengah saya bersama para bayangkari terpanggil untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di TK Bayangkari semangat solidaritas sangat saya merasakan bersama para bayangkari dan bersama mereka saya boleh merasakan beberapa pencapaian yang bermakna dalam hidup saya. Hal lain yang sangat berkesan di hati saya adalah ketika saya bersama para pengurus bayangkari berbes saya ikut merintis sekaligus membina grup hadroh bayangkari cabang berbes yang merupakan kesenian bernafas islami dan kelompok yang kami bina ini mencapai prestasi di kompetisi tingkat kabupaten sebagai seorang kristiani saya bersyukur boleh merasakan nilai toleransi yang sesungguhnya dan lewat toleransi pula kita mampu menggali potensi terbaik setiap orang prestasi dan pengalaman saya selama menjadi bayangkari ini akan terukir dan menjadi kenangan indah sepanjang masa dalam hidup saya yang mulia majelis hakim pada kesempatan pembelaan ini saya juga ingin menyampaikan rasa syukur saya kepada pimpinan bayangkari yang telah mempercayakan saya menjabat bendahara umum bayangkari pengurus pusat sejak tahun 2020 kepercayaan ini bukan hal mudah namun dengan rasa cinta terhadap organisasi bayangkari saya tidak pernah lelah untuk menjalankan amanah yang dipercayakan kepada saya dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf karena dengan situasi saya saat ini tidak lagi dapat menjalankan tugas dan memberikan konstribusi kepada organisasi yang saya banggakan dan saya cintai semoga organisasi bayangkari terus maju dan berkembang di sepanjang masa majelis hakim yang mulia para jaksa penuntut umum dan para penasehat hukum yang saya hormati sepanjang 22 tahun saya dengan Bapak Fethi Sambo saya dengan setia mengabdikan hidup saya hanya untuk melayani dan mendampingi suami dimanapun berdinas dan juga mengasihi dan mendidik empat orang anak-anak kami hingga pada tanggal 2 Juli 2022 yang lalu saya mengantarkan anak kami yang ketiga untuk masuk asrama guna melanjutkan pendidikan SMA di Magelang dalam bayangan saya saat itu ke depan akan jarang bertemu putra-putri yang kami sayangi karena mereka harus menjalani hari-harinya di asrama tentu sebagai seorang ibu hal tersebut menjadi beban pikiran yang tidak bisa saya hindarkan namun demi masa depan anak-anak kami saya merelakan untuk berpisah demi mendidik anak-anak kami menjadi anak-anak berjiwa mandiri dan berkarakter yang dapat berguna bagi bangsa dan negara di kemudian hari bagi kami berdua pendidikan untuk anak-anak adalah prioritas utama sekaligus tahapan kehidupan penting saya dan suami ingin secara langsung mengantarkan anak kedua dan ketiga kami memasuki hari pertama pendidikan tingkat SMA tepatnya di tanggal 4 Juli dan 6 Juli 2022 kami sangat bersedih namun bangga dapat melepaskan anak kami untuk mengenyam pendidikan di tempat yang berkualitas demi masa depan anak-anak kami semoga Tuhan memberikan kesempatan anak-anak kami dapat tumbuh menjadi insan-insan yang berguna bagi nusa dan bangsa yang mulia majelis hakim saya ingat pada pergantian hari tanggal 6 Juli ke 7 Juli 2022 lalu saya dan suami sedang duduk bersama di ruang tamu kemudian para pekerja kami yang berada di Magelang datang memberikan kejutan dengan membawakan kue dan nasi tumpeng yang sudah dipersiapkan oleh suami saya untuk kejutan kepada saya di hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-22 kami berkumpul bersama dan berdoa bersyukur pada Sang Maha Kuasa atas segala kebaikan yang diberikan kemudian saya menyuapi suami saya kue dan setelah itu secara bergantian saya menyuapi nasi kuning kepada seluruh pekerja yang ada di Magelang sebagai ungkapan kebersamaan dan rasa syukur dalam sebuah keluarga saya gembira karena memang 7 Juli sesungguhnya adalah hari yang sangat saya nantikan tiap tahun menjadi momen kebahagiaan dan pemersatu ikatan cinta kasih kami sekeluarga dimana 22 tahun yang lalu saya dan suami saya Bapak Ferdi Sambung sebagai pelindung dan kepala rumah tangga mengingat akan janji pernikahan yang diucapkan di altar gereja di Jakarta namun di tanggal yang sama sore hari 7 Juli 2022 saat kebahagiaan perayaan ulang tahun pernikahan kami masih bergemuruh dalam pikiran dan perasaan saya mengalami sebuah kejadian yang sangat menyakitkan dan menimbulkan luka mendalam hingga saat ini kebahagiaan kami seperti direngut dicampakkan dan diinjak-injak saya membeku dan bahkan tak sempat memikirkan hal seburuk ini akan dapat menimpa saya dan berdampak pada keluarga yang lebih sulit saya terima pelakunya adalah orang yang kami percaya orang yang kami tempatkan sebagai bagian dari keluarga dan bahkan kami anggap anak sama seperti anggota atau aju dan suami saya yang lainnya saya tidak mengerti mengapa ini harus terjadi pada saya tepat di hari pernikahan kami yang ke-22 Joshua Joshua melakukan perbuatan keji terhadap saya dia melakukan kekerasan seksual menganiaya dan mengancam membunuh bukan hanya bagi saya tapi juga bagi orang-orang yang saya cintai jika ada orang lain yang mengetahui apa yang ia lakukan yang mulia saya takut sangat ketakutan saat itu atas peristiwa itu saya mengalami trauma yang mendalam pada diri saya hingga saat ini dan rasa malu yang berkepang bukan hanya bagi saya tapi juga bagi seluruh anggota keluarga kami dalam guncangan jiwa yang berusaha saya pendam dengan segala tenaga yang tersisa saya memutuskan untuk segera kembali ke Jakarta pada hari Jumat 8 Juli 2022 sepanjang perjalanan saya yang menghabiskan waktu dengan beristirahat serta berusaha tetap menguatkan hati saya untuk memberanikan diri bercerita kepada orang yang paling saya percayai yakni suami saya Bapak Ferdi Sambo sebagai seorang istri kepada siapa lagi saya harus menceritakan kebetihan ini kalau tidak pada suami orang yang paling saya cintai dan pelindung bagi kami sekeluarga Majelis Hakim yang mulia sampai di rumah Saguling saya langsung menjalankan protokol kesehatan seperti yang telah kami sekeluarga lakukan sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia karena saat itu kondisi kesehatan saya agak menurun kami juga berupaya lebih ketat menjalankan protokol kesehatan karena adanya anak kami berusia 1,5 tahun yang belum bisa divaksin saya melaksanakan tes PCR sesuai dengan aturan bagi keluarga kami setelah selesai tes PCR saya makan di ruang makan lantai 2 karena sepanjang perjalanan dari Magelang ke Jakarta saya tidak berhenti untuk singgah makan kemudian saya naik ke lantai 3 dan bertemu dengan suami saya dengan segala ketakutan yang masih menggelayut saya menceritakan peristiwa pahit yang terjadi di tanggal 7 Juli 2022 dengan semua sisa keberanian saya sampaikan secara jujur apa yang dilakukan Yosua secara langsung hanya kepada suami saya saya hancur dan malu sekali saat harus menceritakan kejadian kelam tersebut tidak bisa dijelaskan bagaimana dinginnya suasana saat itu saya memandang ke suami matanya kosong tubuhnya bergetar dan tarikan nafasnya menjadi sangat berat kami berdua tak kuasa menahan tangis apa yang terjadi ini terlalu berat bagi kami yang mulia dengan semua sisa tenaga yang masih saya miliki saya berusaha mengubur rasa malu dan harga diri yang hancur ketika memutuskan bercerita jujur kejadian yang menimpa saya walaupun dengan resiko ketakutan dalam hati apakah suami saya akan menerima dan mencintai saya seperti dulu lagi dengan perasaan masih kalut saya berjalan ke kamar meninggalkan suami yang masih duduk di ruangan tadi dalam kamar saya tidak tahu harus berbuat apa hingga saya pamit pada suami dan meninggalkan rumah saguling untuk isolasi mandiri yang ada dalam lubuk pikiran saya saat itu adalah mengambil jarak namun tetap harus isolasi menunggu hasil tes PCR untuk mencegah anak kami bertemu dan tidak kuasa menahan untuk memeluk saya saat melihat ibunya sampai di rumah Duren 3 46 masuk kamar dan menutup pintu kemudian saya berganti pakaian karena pakaian yang saya kenalkan saat tiba di rumah Duren 3 adalah pakaian yang sama sejak keberangkatan sejak pagi dan magelang berganti pakaian ini adalah kebiasaan saya sebelum istirahat atau tidur yang mulia hari itu saya lelah sekali tubuh pikiran dan perasaan saya saat itu berada dalam situasi berat yang rasanya tidak pernah saya alami apalagi setelah istirahat tanpa jelas apa yang terjadi saya mendengar beberapa letusan keras di rumah tempat saya beristirahat dalam kondisi masih sangat lelah dan tertekan saya menutup telinga dan kaget luar biasa sambil bertanya dalam hati apa yang terjadi di luar sana tak lama berselang dalam keadaan masih kebingungan dan cemas suami membuka pintu dengan terburu-buru masuk kamar kemudian langsung mendekat kepala saya di dadanya dan menuntun saya keluar kamar sampai garasi dalam kondisi yang takut sekaligus bingung saat itu saya tidak bisa melihat situasi dan kondisi di dalam rumah lalu saya diantarkan dek Riki untuk kembali ke Saguling atas perintah suami saya yang mulia pada tanggal 9 Juli 2022 pagi hari suami saya menjelaskan bahwa Richard telah menembak Yosua hingga meninggal dunia saya pun sangat kaget mendengar kabar tersebut suami menyampaikan sudah melaporkan kepada Bapak Kapori peristiwa tembak-menembak antara Yosua dan dek Richard yang disebabkan karena Yosua melakukan pelecehan terhadap saya waktu dijelaskan hal tersebut saya marah kepada suami saya karena saya dibawa-bawa dalam peristiwa tersebut saya hanya bisa menangis hingga akhirnya saat suami saya telah ditahan di Mako Brimob setelah ia bercerita jujur saya dihubungi suami saya untuk datang ke Mako Brimob sebagai saksi dalam perkara tersebut dan menceritakan secara jujur apa yang terjadi di Magelang tanggal 7 Juli 2022 dalam kapasitas sebagai saksi sungguh saya takut sangat malu dan merasa hina sekali harus menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang saya alami terlebih beban berat mental dan jiwa saya serta rasa malu yang mendalam menghadapi peristiwa ini dan harus bercerita di depan orang banyak rasanya saya sudah tidak berarti lagi hidup karena malu dan menjadi omongan di mana-mana jika boleh memilih rasanya mungkin lebih baik saya menutup rapat-rapat peristiwa yang saya alami tanggal 7 Juli 2022 itu karena bila saya menyampaikan kembali peristiwa yang sangat menyakitkan tersebut semakin menghidupkan trauma mendalam dan malu dalam diri saya sementara di berbagai media dan pemberitaan saya dituduh berdusta dan mendramatisir situasi tidak berhenti di situ saja saya dituding sebagai perempuan tua yang mengada-ngada semua kesalahan diarahkan kepada saya tanpa saya bisa melawan ketika saya memilih untuk diam publik mendesak saya untuk muncul dan bicara namun ketika saya bicara kembali muncul komentar dari para pengamat yang tidak pernah mengetahui kejadian sebenarnya namun berkomentar bahwa saya bukan korban kekerasan seksual karena masih sanggup bicara apapun yang saya lakukan menjadi salah di mata mereka yang mulia majelis hakim dalam kesempatan ini saya menyatakan siap mempertanggungjawabkan kesaksian saya kepada sang pemilik hidup Tuhan yang Maha Esa bahwa saya benar-benar mengalami kekerasan seksual dan penganiayaan yang dilakukan oleh dosua majelis hakim yang mulia para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati atas penjelasan para saksi kronologis rangkaian peristiwa dan fakta-fakta persidangan izinkan saya menegaskan bahwa saya adalah korban kekerasan seksual pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh Almarhum Yosua saya sepenuhnya tidak pernah sedikitpun menginginkan mengandaki merencanakan ataupun melakukan perbuatan bersama-sama untuk menghilangkan nyawa Yosua saya tidak pernah mengajak apalagi menggiring Yosua dari rumah Saguling ke rumah Duren 346 saya hanya meminta tolong kepada Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi ke Duren 3 tidak kepada yang lainnya saya sepenuhnya tidak mengetahui suami saya akan datang ke Duren 346 lokasi di mana saya sedang beristirahat melakukan isolasi dan menunggu hasil tes PCR saya sepenuhnya tidak mengetahui terjadinya peristiwa penembakan tersebut karena saya sedang istirahat di dalam kamar dengan pintu tertutup saya menolak keras dianggap berganti pakaian piyama sebagai bagian dari skenario saya berganti pakaian piyama model kemeja dan celana pendek yang masih sopan dan sama sekali tidak menggunakan pakaian seksi sebagaimana disebutkan jaksa penuntut umum dalam tuntutan majelis hakim yang mulia para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati izinkan saya dalam kesempatan ini mencurahkan isi hati saya kepada yang mulia majelis hakim karena yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia yang diharapkan bisa memberikan keadilan keadilan yang seadil-adilnya yang mulia kami memiliki empat orang anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua apalagi dari seorang ibu anak bungsu kami masih berusia satu tahun sepuluh bulan dan kakak-kakaknya masih sekolah mereka tentu memerlukan kehadiran seorang ibu di samping mereka apalagi dalam situasi yang sangat berat seperti ini anak ketiga kami bahkan baru mengetahui bahwa papa dan mamanya berada di tahanan sebagai terdakwa pada bulan Oktober yang lalu tepatnya setelah tiga bulan masa karantina di sekolahnya yang dimulai sejak 4 Juli 2022 waktu saya dan suami saya mengantarkannya masuk asrama di Magelang saat ini anak-anak kami dititipkan kepada ibu saya yang berusia 80 tahun sangat berat bagi anak-anak kami menghadapi kenyataan dan situasi keluarga yang sangat berubah rumah menjadi sepi tidak ada lagi tawah hangat bersama dan dunia bagaikan runtuh yang mulia izinkan saya memperbaiki keadaan ini saya ingin menjadi seorang ibu yang bertanggung jawab bagi kehidupan anak-anak kami sejak terjadinya peristiwa ini di tengah ketidakhadiran orang tua anak-anak kami tetap menghadapi kecaman cemo dan hinaan yang keji padahal tidak seharusnya mereka mengalami hal yang sangat pahit dan melukai masa tumbuh dan kembang mereka sebagai pribadi yang berharga di tengah waktu kunjungan di rumah tahanan saya berpesan kepada anak-anak agar mereka selalu tegar dan kuat untuk menghadapi hidup ini saya berharap saya dapat segera kembali mendampingi anak-anak saya untuk menguatkan jiwa kami sekeluarga menghadapi peristiwa ini apalagi berita-berita di media ataupun publikasi media sosial hampir selalu menyudutkan kami sebagai orang tua banyak publikasi yang seperti tidak peduli apakah yang disampaikan benar atau tidak dan tanpa memikirkan beban mental yang terjadi pada anak-anak kami akibat publikasi tersebut saya memohon kepada yang mulia untuk berbelas kasih kepada saya dan anak-anak kami yang selama berbulan-bulan menghadapi berita-berita yang kurang baik terhadap kedua orang tuanya dan anak-anak kami tidak tahu harus bersandar di mana karena kedua orang tuanya tidak bisa mendampingi dan menguatkan di rumah yang mulia majlis hakim izinkan saya untuk kembali keperlukan anak-anak kami mungkin mungkin saya pernah gagal dalam hidup tapi saya tidak mau gagal menjadi ibu bagi keempat anak-anak kami izinkanlah saya diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan masa depan anak-anak saya yang mulia yang mulia peristiwa ini membuat luka yang sangat dalam bagi kami sekeluarga terutama bagi anak-anak kami karena kami selama ini hidup bahagia harmonis dan saling mengasihi tidak ada permasalahan dalam rumah tangga kami kami saling mencintai menghormati dan mendukung Bapak Ferdi Sambo di mata anak-anak adalah pahlawan keluarga yang sangat dihormati dan dibanggakan karena di setiap kesempatan berdinas Pak Ferdi Sambo selalu membawa anak-anak untuk melihat secara langsung tugas papahnya sebagai seorang polisi aparat negara dengan bangga melihat papahnya selalu memberikan yang terbaik dalam bertugas untuk itu bukanlah hal yang mudah untuk menjelaskan kepada anak-anak atas peristiwa yang kami alami sekarang ini terlebih saya tidak bisa mendampingi selama proses pengadilan berlangsung dan juga banyak sekali fitnah yang dialamatkan kepada kami berdua sebagai orang tua mereka yang mulia majelis hakim hari ini di saat pembelaan saya ingin menyampaikan permintaan maaf dan harapan tulus saya kepada orang tua almarhum Brigadir Yosua Bapak dan Ibu Samuel Hutabarat saya turut berduka saya turut berduka memohon maaf dan berdoa semoga seluruh keluarga dikuatkan dan diberkati Dek Riki Dek Riki yang terdampak yang terdampak yang terdampak dari peristiwa ini saya mohon maaf semoga Tuhan yang maasa senantiasa menyertai saya juga meminta maaf kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Bapak dan Ibu Kapori para bayangkari serta masyarakat yang terdampak dan menguras perhatian selama proses hukum saya berlangsung terkhusus untuk anak-anakku sayang mama minta maaf karena kalian harus melalui semua ini cinta dan perhatian kalian adalah semangat hidup paling berharga bagi papa dan mama menjadi kekuatan kami untuk mencari dan memperjuangkan keadilan doakan papa dan mama semoga bisa segera kembali ke rumah menemui kalian dan kembali menjadi orang tua yang baik bagi kalian semua dari balik jeruji tahanan mama terus mendoakan dan memohon pada Tuhan agar tidak pernah lagi meninggalkan kalian di waktu terbaik kalian doa dan kasih sayang mama selalu menyertai langkah anak-anakku tersayang sabar dan maafkanlah bila ada yang mencela kalian semua ada tangan Tuhan yang akan selalu mengasihi dan menyertai kalian di setiap waktu untuk suami saya Bapak Ferdisambo maafkan saya sebagai pendamping hidup selama ini masih jauh dari sempurna tidak ada kata yang bisa menggambarkan bahwa betapa bangga dan bahagianya saya mempunyai pesangan hidup yang sangat berjiwa besar tegar dan sabar dalam hidup doa terbaik selalu mengiringi langkah papa sepanjang masa Tuhan mampukan saya menjalankan semua ini dan kiranya keadilanmu saja yang hadir di situasi yang sangat sulit ini majelis hakim yang mulia para jaksa penuntut umum dan para penasihat hukum yang saya hormati kalaulah boleh saya bertanya apakah salah jika saya bercerita secara jujur pada suami saya atas perbuatan keji yang merenggut dan merusak kehormatan dan harga diri saya dan keluarga apakah karena saya bercerita sebagai seorang istri pada suami kemudian saya dituduh menjadi dalang atas semua ini ataukah rasa sakit karena perbuatan keji ini harus saya simpan dan pendam sendiri hingga akhir hayat agar semua tampak seolah baik-baik saja dan tidak ada yang pernah terjadi dan patutkah saya dipersalahkan seolah-olah saya adalah dalang pembunuhan padahal saya tidak pernah berniat ataupun ikut melakukan perbuatan pembunuhan terhadap Yosua saya pun tidak mengerti dan tidak melihat apa yang terjadi saat itu yang mulia kalaulah para pencaci dan penghasut di luar sana mengetahui rasanya menjadi perempuan yang mengalami kekerasan seksual dan berat yang harus menceritakan kembali secara jujur kejadian yang terjadi pada suami kalaulah mereka bisa merasakan situasi ketika di satu sisi adalah korban namun di sisi lain dituduh sebagai otak pembunuhan semoga harapan saya masih didengar semoga tidak ada lagi perempuan yang menghadapi kondisi seperti saya ini yang mulia izinkan saya mengetuk pintu hati yang mulia majelis hakim mengharapkan yang mulia secara jernih melihat fakta demi fakta bukti demi bukti yang muncul dalam persidangan ini mengharapkan yang mulia memberikan keadilan dengan arif dan bijaksana yang mulia sungguh saya ingin menjaga dan melindungi anak-anak kami mendampingi mereka dan kembali memeluk mereka serta menebus segala kegagalan saya sebagai seorang ibu saya berharap saya dapat kembali bersama anak-anak saya untuk menguatkan jiwa anak-anak kami menghadapi peristiwa ini dan berita-berita di media serta publik yang sering menyudutkan kami sebagai orang tua saya memohon kepada yang mulia untuk berbelas kasih kepada saya untuk anak-anak saya yang selama berbulan-bulan menghadapi berita-berita yang kurang baik terhadap kedua orang tuanya mungkin saja waktu sudah jadi berbeda bagi mereka setelah ini terjadi berbulan-bulan kami terpisah jauh dari putra-putri kami tersayang entah ke depan penghakiman yang hanya didasarkan nafsu balas dendam masih akan terus memisahkan kami atau ada secerjah cahaya yang menerangi sanubari kita semua sehingga keputusan yang adil dapat dijatuhkan semoga hukuman hanya akan diberikan untuk orang yang benar-benar bersalah bukan dijatuhkan hanya karena tak kuasa memilah mana kebenaran dan mana kegelapan yang tumbuh dari gelombang hinaan cemoh tudingan dan paksaan di luar sana yang mulia semua yang terjadi sejak sore 7 Juli 2022 hingga detik ini adalah sesuatu yang berat bagi saya dan tidak pernah saya bayangkan akan terjadi dalam hidup saya dalam kondisi menahan perih tersebut saya justru diserang fitnah cemoh dan cacimaki bahkan saya difitnah di luar akal sehat yang tidak berperih kemanusiaan dimana saya diberitakan berselingkuh bukan hanya dengan yosua tapi juga dengan kuat makruf sebuah fitnah yang betul-betul keji tanpa memikirkan dampak bagi anak-anak saya hingga saat ini saya tidak pernah membalaskan keburukan apapun yang ditimpakan kepada saya saya hanya mendoakan dan memaafkan semua orang yang berniat tidak baik terhadap saya dan keluarga saya pun ikhlas sekalipun diperlakukan secara tidak adil seperti ini saya memaafkan mereka saya berharap tidak ada lagi perempuan yang menghadapi situasi yang sama seperti saya di satu sisi menjadi korban namun di sisi lain juga dituduhkan berbohong bahkan berselingkuh jangan ada lagi perempuan yang menjadi korban ganda hanya karena rusaknya cara berpikir akibat hoax dan informasi-informasi tidak benar yang berkembang yang mulia besar harapan saya janganlah kebencian membuat kita tidak adil semoga Tuhan menuntun dan membuka jalan terbaik bagi kita semua demikian sebuah surat dari balik jeruji rumah tahanan kejaksaan agung ini saya tuliskan dan saya sampaikan di hadapan yang mulia majelis hakim dari rumah tahanan kejaksaan agung sel nomor 2 Jakarta 22 Januari saya Putri Candrawati terima kasih baik terima kasih selanjutnya kepada penasihat hukum tidak membacakan pembelaan silahkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati